Alhamdulillah Terima kasih 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 maka Allah mengurus kita namanya disebut imdan, berapa tahun kita Allah urus di buka bumi ini dilengkapi, sehingga dalam hadis Allah mengatakan alang inna ahadakum yujemau pibatni ummihi arba'ina yauman nutba, ingatlah wahai manusia, bahwa pada satu saat kamu itu Allah ciptakan dirahim ibu kamu, 40 hari kamu nutba, airman 40 hari lagi kamu menjadi darah, 40 hari lagi kamu barulah menjadi sosok manusia lantas Allah lantas Allah pun perintahkan kepada malaika supaya meniupkan arwah kalian maka 120 hari kalian Allah berikan deru lantas Allah pula yang menentukan makan kalian minum kalian sehat kalian, apa-apanya ketika 120 hari kita di alam perut ibu kita maka itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam hadis seperti itu ala inna ahadakum reksa, 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 epsabarat, pon itu ada harga teh reksa, epsabarat, teki, ilumna teh itu bisa ditantukan di lo ilmah bukan cuma kita gak pernah hitung aja kita kalau makan tarolalah satu kali makan teh setengah gelas berarti sempat empat hari teh seleternya kalau kalau setengah gelas eh segelas satu apa tuh segelas itu setengah gelas sekali makan atau segelas mungkin ya setengah gelas berarti kalau setengah gelas itu ini kan kalau seleternya itu empat gelasnya kalau seleternya itu ya berarti kalau setengah gelas itu sehari kita segelas berarti seleternya empat hari empat hari gitu ya kali 120 kali 360 hari aja dibagi empat jadi berapa bu 50 360 berapa ada 80 kalau 80 liter setahun kalau sekintalnya bisa setahun itu satu kintal misalnya ditambah ngawadang empat orang ngawadang waktu besok makan ya benerkan sama ngawadang juga itu makan kalau makan itu cuma jam 9 aja sama nanti jam 4 kalau habis duur biasanya itu gak termasuk makan kalau lah plus jajan gonjing jajan sorabi gitu kan maka habislah kita sehari itu satu tahun itu sekintal lalu 50 tahun berarti 50 kintal lalu lalu sehat satu kintal berarti kalau kita dikasih umur oleh Allah 50 tahun bu berarti lima ton lima ton ya lima ton ya lima ton ada satruk bu lima ton beras ada satruk satruk lalu minum nusehat nanti kan dua liter ya satu hari kadang-kadang lebih cobalah murah rata-rata misalnya dua liter satu tahun tengges 700 jadi 720 liter 10 tahun itu 7000 maka ini etas mobil etas dengan lima ton liter kan berarti kalau dihitung itu kalau kita usia dikasih 50 tahun aja berapa tinggi itu makanya itu sudah ditentukan apa kebutuhan yang akan kita nikmati di dunia ini hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah makanya ada kalau orang muda 7 apa kalau orang muda 4 bulan itu kehamilan 4 bulan suka mempulih tetangga berdengar ya minta si jabat bayinya itu kalau laki-laki anak yang ganteng nasibnya bagus rezekinya banyak berajarnya tinggi karena pas pada 120 hari itu Allah meniupkan ruhnya dan Allah menentukan takdir yang akan dijalani dan ketika takdir itu sudah di protik sudah Allah tetapkan itu bisa ditawar bisa ditawar ya ya Allah kita dahulu ketua nih kamu itu bakal jadi RT dilahir mahmudnya tapi ibunya berdoa ya rohbi habli minal salihin buah itu terus banyak lagi mu'allah mabarik lana balijabi awladina ya Allah berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh anak-anak yang berilmu anak-anak yang tinggi derajatnya ya Allah ibunya berdoa anaknya berdoa maka Allah berubah tadina jadi RT jadi presiden gitu gak dia mustahil ya karena itu takdir yang ditulis di lohimah pun maka atas kehendak Allah bisa dirubah atas kehendak Allah ikhtiar kita salah satunya adalah dengan cara berdoa kepada Allah cuma kalau kita berdoa itu kan hijabahnya kalau kita itu maunya begitu ya belum tentu karena ini adalah kehendak Allah bagaimana Allah saja baiknya cuma Allah pasti ngasih paling terbaik ya ketimbang maunya kita nah setelah manusia ada di dunia itu kokdo yang kedua lantas fase yang ketiga manusia itu mati masuk di alam bar ya ini nih proses yang ketiga pertama lo ilmah pun dua kita tidur di dunia cuma di dunia punya tugas ya itu tugas bahwa manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini adalah supaya menyebab Allah berarti itu punya tugas apapun aktivitas kita maka kita harus pandai mengkondisikan itu untuk menjadi nilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah itu pun gak langsung ada ibadah yang langsung ada yang gak langsung ibadah ibadah mahdoh makaya sholat ngaramet mah ujim macul ibadah goer mahdoh sama aja cuma jangan membalik karena saya sedang ibadah macul nah oke jadi waktu lohor juga gak apa-apa gak sholat juga sama keriba ibadah jangan begitu lah ya karena ibadah mahdoh itu kadang-kadang di waktu waktu kita tunda aja dulu waktu itu kita lakukan ibadah mahdoh ini orang banyak ibadah sedang repot ini juga kan sama ibadah ibadah karena memang ini repot biar ibadah gak bisa begitu tetap aja meninggalkan sholat nah yang ketiga pasal yang ketiga nanti kita itu di alambar barja kalau di dunia ini tempat kita menanam aman tempat kita menanam amal kita adun ya majro atul akhir akhirah kita tanam berbagi kebaikan apabila kita menanam baik maka kita akan mendapatkan pahala dan apabila kita menanam jelek buruk maksiat maka kita akan mendapat adab Allah subhanahu wa ta'ala maka habislah kehidupan kita di dunia masuk ke pasal selanjutnya disebut alambar jam atau alam kubur nah ini nih kalau alam kubur itu karena memang manusia dikuburkan sekalipun manusia mati tidak dikuburkan tetap aja masuk ke alambar barja ditanya pula sama malaikat mutar nakir ada yang nanya itu kan dia gak dikuburin matinya emangnya dimana tenggelam di laut gak ketemu itu ditanya malaikat karena setiap tiap orang yang mati mau dikubur mau gak masuk ke alambar barja namanya kalau alambar jahit maka itu awal awalun akhirat tipil barja albar jahubah untuk manusia masuk ke pintu akhirat maka dia akan melewati pintu kematian maka berarti alambar jahit adalah sudah semi akhirat pintunya maka disana sudah dimulai kehidupan yang hakiki dimana manusia dapat makan bukan dari dia menanam padi maka dikubur itu manusia mendapat fasilitas yang bagus dikuburnya di alam kabar jahnya gak tahu berapa ribu tahun karena orang nabi adam juga sudah jutaan tahun di alam barja ibu kita kakek kita nenek kita di alam barja itu sudah ribuan tahun ratusan tahun seperti apa fasilitasnya itu karena itu sama alam kadang-kadang kan kita suka ngeyel juga ya gak percaya dengan alam barja kalau gak percaya sama alam barja jangan percaya alam kubu alam rahim alam rahim jangan percaya kita yakin pernah hidup di dalam perut ibu kita kan ingat alhamdulillah coba ingat barabbé ya kan orang kalau gak percaya dengan alam barja jangan percaya dengan pernah kita hidup di dalam rahim kita dialami begitu sempitnya kita bisa hidup 9 tahun bagaimana cara Allah mengurusnya itu kan terjadi ya kan lantas kita sekarang hidup di dunia karena memang yang rasional kita di dunia lantas dibandingkan dengan alam barja lantas kita tidak percaya ya makanya disinilah iman cuma beda-beda kalau alam rahimnya seperti itu kehidupannya ya kan gak usah pakai AC laman hari dangir ya kan gak usah ibunya makan sambal pasti bayinya di dalam perut ikut ladakan seperti itu jadi ditentukan seorang tua nah ketika di dunia sudah beda nanti di barja pun beda salah satunya perbedaannya apa yang kita nikmati di barja itu adalah hasil kita menanam di dunia cuma gak pul karena itu kalaupun dia dapat nikmat raw tuntun jamin biadir jana makanya kalau kita berdoa kalau lebih khususnya kita berdoa berjarah atau berdoa untuk orang tua kita ya Allah ampunilah dosa kami ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah tempatkan orang tua kami di sisimu ya di taman surgamu ya Allah jangan engkau tempatkan di pinggir-pinggir tempat adamu yakni uprata min uprini nirah doanya seperti itu karena ketika kita masuk di alam barja alam kubur kenikmatan kita kehidupan kita itu sangat ditentukan kehidupan kita itu waktu di dunia di dunia ya makanya ada yang disebut meninggal dengan khusnul khatima yang dipastikan orang yang meninggal khusnul khatima mendapatkan fasilitas yang istimewa yang habis mengatakan numnaum matal arus wahai pulan tidurlah kau seperti tidurnya pengantin jadi tidur terus dalam kubur temburi jelman bangjang dan tidurnya seperti tidur pengantin apa sih bedanya tidur pengantin ada yang bisa membayangin tidur pengantin mas seperti teh asasak itu itu kan tidurnya pengantin masak malam itu tidak terasa karena dia itu tidak membayangkan susah tidak membayangkan apa-apa ya kan dia itu sedang berbahagia saja dengan istrinya yang baru dengan suaminya yang baru makanya tiba-tiba tidur sebentar menunggu untuk kiamat nanti bagi orang yang amalnya baik di kubur itu adalah rodotan menriadil jana yang kata habis itu seperti tidurnya pengantin artinya tidak terasa lama saing banyak kenip mata dan kein dah di dalam kitab muka sapatul puluh salah satunya dijelaskan orang yang mati membawa iman islam dan amal baik nanti malaikat munkar itu datang dari alah kepala pas datang dari alah kepala maka berdirilah sholatnya sholatnya itu berjirib assalamualaikum waalaikum salat kata sholat man antaya pulang jadi tiba munkar nakir siapa ente saya munkar nakir petugas Allah mau apa datang kesini saya perlu sama anu bin anu dunungan kamu bos kamu sholat berjawab bos saya sedang tidur jangan digambung saya mau ketemu gak bisa kalau ada perlu sama saya saja jadi kepentingan itu di back up dengan sholatnya yang akhirnya malaikat terus ke sebelah kaki mau nanya sebelah kaki pas mau nanya sebelah kaki berdirilah umrohnya berdirilah hajinya berdirilah puasanya berjiri dan dia pun bertanya lagi siapa kamu saya ini muka malaikat munkar nakir mau nanya sama bos kamu bos saya sedang tidur jangan diganggu kalau ada apa-apa saya aja tanya kata umroh dan puasanya yang akhirnya malaikat gak jadi lagi gak bisa nanya orang bos yang diseneng ini yang akhirnya datang ke tengah pas perutnya itu ditanyanya nah nyala itu bangkit lah saudak kau karena tangan itu kan sudah memberikan saudak saudak bangkit nah nyala ini siapa kau aku munkar nakir betul Allah mau nanya sama bos kamu bos saya sedang tidur jangan diganggu kalau ada perut sama saya saja yang akhirnya cukup aja dijawab dengan saudak tohnya ya pantes kalau rasul mengatakan bahwa orang yang baik di barja itu seperti tidurnya benhan dan gak pernah terganggu gak ada yang berani mengganggu karena sholat kita membela kita puasa membela kita saudak membela kita seluruh kebaikan membela kita Alhamdulillah Alhamdulillah maka berbahagialah orang yang beriman mati kebawah imannya beramal soleh lantas kebawah sehingga di barjahnya itu mendapatkan niat matan itu kobdoh berapa lupa kobdoh tiga yang satunya lohilmah yang duanya alamdu niat yang tiganya di alam bar yang terakhir setelah nanti lewat alam masyar lewat lagi kemaukib lewat lagi sirotol mustakib maka yang ahli surga masuk ke surga yang ahli neraka masuk kena raka itu adalah kobdoh kekuasaan genggaman Allah yang keempat berarti ada berapa pasti empat ya empat pas kita hidup itu pertama lohilmah pun kedua dunia yang ketiga di alam barja pas terakhir setelah manusia ditetapkan ahli neraka di neraka ahli surga di surga maka itu proses itu sudah binat cuma kalau yang ahli neraka beriman tapi kapan-kapan kan masuk surga cuma berapa ribu tahun setelah selesai semua yang paling terakhir sekali orang masuk surga yang sampai malaikat jabannya itu gak mampu mencari dia anggil Rasulullah seluduh alaihi wassalam sampai turun tangan itu 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 ada orang di neraka yang nyebut nyebut namaku cari malaikat jabannya malaikat jabannya nyari gak ketemu yang akhirnya Rasul melihat ke pinggirnya maka terlihatlah orang yang ada di neraka paling bawah ya cuma dia itu cintanya sama kanjir nabi muhammad sangat tinggi sehingga dia dimatikan masuk neraka cuma pada satu saat dia menjadi ahli surganya Allah dan ketika dibawa di surga dia nawar udah saya gak usah ke dalam disini juga udah enak bangun gak adalah surga kagok aduh aja masuk kalau ke dalam yang akhirnya dia menjadi ahli surga paling termiskin tapi di dalam hadis ahli surga paling termiskin itu 40 kali lipat dunia ini dia yang paling termiskin dapatnya 40 kali lipat dunia ini itu miskin gak orang ahli surga paling termiskin dibandingin nya kayak seperti memiliki dunia 40 kali lipat dunia ini itu mengurutu melaratnya di alam dunia gawur kalau bisa alam dunia yuk dia itu ibaratnya seperti itu artinya sekalipun dia disebutkan paling terakhir termiskin tetap aja di akhirat surganya Allah itu tidak ada yang paling termiskin cuma bedanya kalau tingkat tinggi sering ketemunya sama Allah tingkat agak tinggi agak sering tingkat yang paling bawah telat ketemu sama Allah karena nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang menjadi ahli surga ketika ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang paling sering ketemu Allah adalah para ambiya dan para rasul terus turun 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 maka orang yang paling miskin di surga telat-telat dia ketemu sama Allah baik telat-telat dia amprak insya sehingga dari keseluruhan bahasan ini ketika kita merasakan kemewahan dan keindahan dunia maka jadikanlah bahwa kemewahan dan keindahan dunia itu adalah sebagai nikmat lantas ketika kita merasakan itu sebagai nikmat dari Allah maka syukurilah karena sesungguhnya apapun yang Allah berikan berbentuk kenikmatan itu akan menjadi nikmat yang abadi apabila disyukur disyukuri dan ternyata di dunia ini bukan hanya dapat keindahan justru kita malah mendapatkan sakit justru kita malah mendapatkan musibat karena sesungguhnya takdir itu apabila kita globalkan cuma dua yang pertama kita dapat nikmat berarti harus bersyukur yang kedua kita dapat musib musibat alias takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita maka bersabarlah karena dua-duanya baik itu nikmat yang Allah berikan melewati kemewaan dan keindahan dunia itu adalah mata ujian untuk diisi dengan bersyukur kepada Allah supaya menjadi nikmat yang bertambah dan apabila ternyata kita cuma dapatnya musibat 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 itu pun fasilitas dari Allah untuk kita memiliki kesabaran dan kesabaran itu Allah akan beli dengan pahala dan keriduan Allah inna Allah ma'asa dirim sesungguhnya rahmat dan kebaikan Allah Allah sertakan dengan orang yang bersabar kalaupun di dunia kita dapat musibat tidak dapat apa yang kita inginkan karena kita bersabar maka pasti Allah akan berikan itu dan Allah memberikannya ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan sehingga kita tidak merasakan waktu kita sakit waktu kita dapat musibat setiap tahun Allah memberikan sesuatu apa yang kita rasakan musibat itu ternyata tidak ada hilang saking besarnya ya disyaratun minallah saking besarnya ya sesuatu yang Allah jadikan untuk menjadi kebahagiaan kita atau yang disebut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala barangkali untuk materi hari ini satu jam lebih session yang selanjutnya karena tidak lama mula ya mungkin boleh satu dua orang ada yang nanya-nanya barangkali materinya ada yang perlu ditanyakan sukur-sukur juga gak ada yang nanya waktunya berusaha bapak ibu sekalian langsung saja waktunya mungkin dadakan silakan ibu ibu enak dan lagi satu aja gak usah boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 harus apa adanya harus benar-benar tidak boleh ada kepura-puraan nah ini menurut pandangan siatu hidupin seperti Sandiwara terus yang kedua alam alam kubur alam neraka surga itu kan alam gain nah alam gain itu apakah sekarang sudah ada atau memang apakah itu ada di dunia dengan dimensi yang lain atau memang menumbuh hancur dulu kemudian tercipta surga dan raka itu menurut setelah di dasarkan keterangan Al-Quran ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh jawabannya cocok kalau tidak cocok jangan nampak pertama sudah jelas bahwa hidup di dunia ini ijian dari ukurannya sudah jelas yang tadi saya katakan tapi ada juga bahwa hidup ini adalah satu itu kalau istilah kita ada yang dibuang lapatnya disebutnya kaplitas karena karena innamal hayati dunia ilama tahu gurur itu ya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanya pulasan belakang gak ada yang original makanya karena Allah pun sudah menaskan bahwa kehidupan dunia itu tidak ada yang asli kan gurur itu hanya tipuan belakang maka bagi orang yang kurang imannya yang tidak berimannya seolah-olah dia itu hidup seperti buyonan seperti bersadi dia tertawa sendiri dia nangis sendiri pedang nangis dan tertawanya emang sudah disetnya seperti itu kan nah sudah disetnya seperti itu sutradaranya kita ini mau susah mau senang kan emang sudah ditulis di loil maksudnya ini harus senang harus bahagia badannya sehat hartanya banyak jabatannya tinggi kalau adiknya sekolahnya sama gak jadi apa-apa sakit malah memang Allah sudah mengkehendaki dari awalnya seperti gitu kan maka seolah-olah seperti seniwara orang sendiri ketawa orang tersenyum memang dalam naskahnya sudah seperti itu yang dia pelajari maka dia kita bermain maka sesuai dengan naskah yang dia pelajari harus tertahu ya tertawa hidup kita ini sebenarnya menjalani naskah yang sudah Allah gariskan di dalam lohir mahpun itu kalau kita sehat ya sehat kalau kita sedang sakit ya sakit bagaimana ketentuan Allah artinya jangan terlalu serius banget banyak enggak orang yang melalau sinetron serius padahal ketika dia itu menangis orang yang sedang mengamera dia itu tertawa dia itu kan dia sedang acting main tiju sampai itu orang yang actingnya tertawa dia juga habis ninyu juga tertawa pahamilah bahwa dunia ini memang sudah disetting sama Allah cuma kita sebagai manusia Allah jalankan seperti itu yang penting tadi kalau kita sedang dapat nikmat ya bersyukur mumpul dapat nikmat kalau kita dapat musibat ya bersah sabarlah karena kita memang diwayangkan dimainkannya oleh sutradara seperti itu makanya Allah menyebut dinamal hayat dunia hilang atau huruf khadisya cepat asal itu katipu kehidupan dunia dulu itu kita membayangkan kalau kita banyak duit senang banget udah banyak duit terus ular restoran dipakai hari hari anger gitu kayaknya gitu kayaknya gitu kan ya bebas itu enak udah dipas dicoba bebas anger gitu kayaknya gitu kehidupan itu maka jangan tertipu dengan kehidupan itu yang kedua eh sudah terjawab ya yang satu yang kedua alam gaib jadi yang disebut alam gaib itu termasuk kita harus beriman kepada alam gaib jadi surga neraka itu sudah ada bu cuma bukan di dunia dunia kan tadi ada alam jamarut alam jamarut itu alam keagungan Allah kebesaran Allah disitu ada arasnya Allah kita juga gak tahu aras itu seperti tapi kan kurang udah nyebutkan kursinya Allah ya olamnya Allah surganya Allah masuk di alam jabat alam malamut kita udah pernah naik ke langit kepat belum tapi kan itu alam malamut alamnya para malam ikat disitu ada bayitul makmur tempat toapnya para malam gak usah naik juga ke atas gak apa-apa tapi Allah sudah mengatakan bahwa itu ada namanya alam gak nah yang kita geluti alam kita alam dunia dunia ya pantes aja kita bikin repot ngebayangin alamnya yang bukan alam kita 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 cacap pernah kita hidup di jerobot di jerobot di jerobot padahal jerobot alam baik alam nyata nah ini namanya alam gak jadi rasionalismenya di dunia lain disebutnya alam jahat baru alam kedusara Allah agak ibu kejawa iya sekedar ingin tahu kalau tidak mempercaya iya pasti pasti percaya tapi kan kita dapet ilmu itu lebih baik ya untuk kemahaman bagus satu lagi aja ya kalau gak ada ya syukur ada ya mohon maaf apabila ada yang tersinggung dengan bahasa saya saya dicampur campur pakai bahasa sunnah karena memang saya asli orang sunnah itu kan dan mungkin disini juga ada yang sunnah gitu ya sekalian walaupun memang bahasanya kurang baik mudah-mudahan tidak menghalangi niat kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah manilah kita tutup dengan puan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bapak yang berkah Allah saling wa saling wa balik amin ya Allah ya robbal alamin alhamdulillah robbil alamin hamdal hamidin hamdana imin hamdansyakirin hamdansyakirin wa ulumatala hamdansyakirin 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 Terima kasih.